Satuan Reserse Kriminal Polres Bidi berhasil menangkap tersangka dengan inisial H warga Gampo KU Kecamatan Delima Kabupaten Bidi. Pria ini ditangkap atas kasus penganiayaan dengan cara membacok tetangganya sendiri. Menurut keterangan polisi, pelaku atau tersangka pembacokan berinisial H tersebut berhasil diciduk di lokasi persembunyiannya di Sumatera Utara pada Rabu 3 Mei 2023. Sebelumnya pelaku diduga menganiaya dengan cara membacok korban bernama M. Yassin 70 tahun merupakan tetangga tersangka di Gampung PU Kecamatan Delima Kabupaten Bidi. Pembacokan terjadi pada 21 April 2023 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat atau di hari terakhir puasa Ramadan 1444 di Jeriah. Korban mendatangi rumah tersangka dengan marah-marah karena menuduh tersangka memiliki hubungan dekat dengan istri korban. Cekcok terjadi yang berujung tersangka mengambil pisau dan mengejar korban. Korban mengalami luka sayatan sebanyak lima kali di pipi, lengan kanan, lengan kiri dada dan kepala sehingga korban tergeletak bersimbah darah. Tersangka kemudian melarikan diri ke arah tepin raya dan menitipkan sepeda motor di tepin raya, Kecamatan Gelempang 3, Kabupaten Bidi, kemudian naik kenaraan umum ke Sumatera Utara. Hingga akhirnya ia ditangkap oleh polisi di Delir Serdang. Dalam penanganan kasus ini, polisi telah mengamankan barang bukti antara lain satu lembar kemeja lengan pendek, satu pisau ukuran panjang 30 cm, satu sepeda motor. Sehingga korban mengalami luka yang cukup parah, baik itu di bagian lengan, ada dada, dada, kemudian di bagian kepala, itu juga ada mengalami luka yang sempat opnam di rumah sakit. Dari Kabupaten Bidi, Jamal Pangwa, Ainews melaporkan.